Intro Pemirsa, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia FJPI Kalsel Geler kegiatan silaturahmi dengan acara buka puasa bersama Sekaligus seminar peningkatan kompetensi jurnalis perempuan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia FJPI Kalsel Kembali melaksanakan kegiatan program tahunan di bulan suci Ramadan Yakni silaturahmi sekaligus buka puasa bersama Dimana dalam kesempatan yang berlangsung di salah satu rumah makan banjir masin tersebut Juga diselengi dengan kegiatan seminar peningkatan kompetensi jurnalis perempuan Mengangkat tema bicara digitalisasi Hal yang disampaikan Ketua FJPI Kalsel, Hacah Sunarti Jadi pas Ramadan ini kita ambil momen seperti dialog social ini Karena sekarang lagi trend dan banyak sekali kawan-kawan kita pernah mengalami secara tidak langsung Dan mungkin mereka juga semua mengalami Tapi karena mereka malu jadi kita harus mengupload diri Supaya oh ini loh kejahatan di depan mata Tapi kita harus tahu apalagi kita orang terdepan lah Orang jurnalis kita harus lebih mengerti Sementara itu salah satu narasumber dari Bangkal Seloteriadi Hermawan Yang banyak memaparkan berbagai contoh kejahatan digital di bidang perbankan Menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap berbagai macam penipuan melalui digital Ini adalah kenali manfaat dan resiko dari produk peluangan yang digunakan Kemudian kenali juga kontak ofisial seperti media sosial, website, nomor telepon, dan lain-lain Sehingga jika ada informasi palsu Itu bisa langsung gampang dikenali Oh ini ternyata akunnya apun palsu dan lain-lain Nah karena bahayanya apa? Ketika kita tergoda dengan iklan palsu tersebut Social engineering tersebut Nah itu nanti uang kita kemungkinan besar akan raib Karena nanti disitu disisipi oleh link atau apa Nanti kita diminta untuk mengisi data pribadi Seperti PIN, password, nomor telepon, nama Ibu Kandung, dan lain-lain Sedangkan itu kan informasi yang sangat rentan di perbankan Dan itu pasti akan menjadi informasi untuk memverifikasi telesaksi kita Kemudian juga menjadi password dan PIN itu kan paling vital ya Ketika kita bertransaksi Sebelum transaksi itu berhasil Pasti kita harus meminta untuk kodotep, PIN, password Dalam kesempatan ini Para rekan jurnalis perempuan yang tergabung dalam FCPI Kasolo Juga berkesempatan memberikan kejutan kepada ketua FCPI Yang kebetulan berulang tahun Tim Liputan, Bancar TV Juga berkesempatan memberikan kejutan